Intro Halo Sobat SS, kembali lagi nih ke channelnya serbaspeda.com Di tahun 2019 sampai awal 2020 ini, memang tidak dipungkiri bahwa dunia persepedaan tanah air sedang diramaikan oleh euforia sepeda lipat. Bahkan tidak sedikit yang hijrah dari MTB atau road bike ke sepeda lipat lho. Namun di tengah markah sepeda lipat, data penjualan di serba sepeda sendiri menunjukkan bahwa MTB masih menjadi jenis sepeda terlaris sepanjang tahun 2019 kemarin. Tidak sedikit pula, pelanggan kami masih kebingungan dalam memilih sepeda MTB apa yang akan dibeli, terutama para pelanggan online. Berikut ini, coba kami berikan rekomendasi mengenai sepeda gunung yang layak dibeli atau road to buy di awal 2020 ini ya. Yang mudah-mudahan membantu Sobat SS untuk menentukan MTB mana yang kira-kira cocok berdasarkan harga dan spesifikasi. Nah, dalam video ini akan kami kelompokkan sesuai harga, mulai dari MTB 3 jutaan sampai di bawah 10 jutaan nih. Jadi, stay tune terus ya! Untuk MTB di bawah 3 juta, memang tidak banyak kelingan MTB yang berkualitas tinggi, terutama jika kita berbicara tentang spesifikasi. Namun, berdasarkan kelayakannya, kami merekomendasikan dua sepeda yang cukup memiliki performa yang membuni nih. Yaitu Polygon Monarch M5 dan Polis California I. Siapa sih yang gak tau Polygon Monarch? Sepeda ini bisa dikatakan yang paling laris di serba sepeda lho. Dengan spesifikasi yang dibekalinya, sepeda ini cocok banget buat pesepeda pemula yang mau memulai hobi goisnya. Sepeda ini dibekali frame berbahan aloy. Fox suspensi dari Santur XCE. Dengan kualitas yang dapat dibilang cukup oke. Lalu groupset dari Shimano Tournite TZ dengan tiga pilihan kecepatan untuk crank. Dan Shimano SIS dengan tujuh pilihan kecepatan pada bagian spoketnya. Dan Polygon Monarch M5 sendiri dibanderol dengan harga 2,2 jutaan aja nih, Sobat SS. Pilihan yang kedua dari segmen MTB di bawah 3 juta ada Polis California I. Dibanderol dengan harga 2,8 jutaan, kamu sudah mendapatkan sepeda dengan spesifikasi seperti ini. Dibekali frame berbahan aloy yang juga disematkan internal kabel routing. Fog dengan ketinggian travel 100mm yang sudah lockout. 3x8 speed dari Shimano Tourni. Dan hydraulic disc brake nih, Sobat SS. Bagaimana? Sampai sini cukup menarik bukan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan klik tombol subscribe-nya ya, Sobat SS. Supaya kami makin semangat untuk bikin konten seperti ini. Oke, di segmen berikutnya ada rekomendasi MTB 3-4 jutaan nih. Di rentang harga 3-4 juta, sudah cukup banyak yang berkualitas. Namun kami coba rekomendasikan berdasarkan spesifikasi dan kegunaan yang paling layak menurut kami ya. Ada 3 sepeda yang kami rekomendasikan, yaitu Thrill Aus 3, Cam Fenix 1, dan Polygon Premier 5. Tidak perlu diragukan lagi, Thrill Aus merupakan sepeda full sus atau full suspension entry level yang paling banyak digemari nih, Sobat SS. Selain sistem suspensi single pivot yang simpel dan mudah dalam perawatan, dengan harga 3,5 jutaan, sudah memiliki spek yang cukup mumpuni loh. Seperti frame aloe yang gagah dengan internal kabel routing, 3x7 pilihan kecepatan dari Shimano, Fog yang dilengkapi dengan fitur lockout, dan mechanical disc brake. Dibandrol dengan harga 3,7 jutaan, Cam Fenix 1 sudah dibekali dengan frame aloe yang disematkan tapered headtube dan internal kabel routing. Menggunakan 3x8 pilihan kecepatan dari Shimano. Lalu pada bagian fog-nya dilengkapi dengan fitur lockout, dan pada pengeremannya pun sudah menggunakan hidrolik dari Shimano. Polygon Premier 5 dibekali frame aloe berkualitas dari Polygon. Fog Santur XCM dengan kualitas yang oke dengan travel 120mm. Group set dari Shimano Altus dengan 3 pilihan kecepatan untuk crank, dan Shimano Acera dengan 9 pilihan kecepatan pada bagian sprocketnya. Dan pengereman yang digunakan adalah hidrolik disc brake dari Tektro. Cukup bagus untuk sepeda XC entry level ya, Sobat SS. Untuk Polygon Premier 5, bisa dibawa pulang cukup 4,5 juta aja. Di rentang harga ini, semakin banyak pilihan merek dan jenis yang mulai membuat makin bingung nih. Terutama dari segi kualitas dan spesifikasi. Namun jangan khawatir, kita punya 2 rekomendasi jagoan nih, yaitu United Clovis 5 dan Polygon Estrada 6. Sering disebut sepeda gaib, karena memang ketersediaan sepeda ini tidak dapat diprediksi ya. Antusiasme dan peminat sepeda ini dapat dikatakan sangat tinggi. Hanya dengan 5,5 juta sudah dapat membawa pulang sepeda dengan spesifikasi yang cukup mumpuni, yaitu 2x9 speed dari Shimano Alivio, Crank Holotech 2 dari Shimano, Vogue Venom Angin, Wheel Set Nautilus Bearing, dan Ban Maxis Arden. Selain itu, Frame dan Vogue juga sudah mengadopsi sistem spesifikasi terbaru yang dikenal dengan istilah Booste A. Dengan spek tinggi, fitur teranyar, dan harga yang terjangkau wajar, bila Clovis menjadi pilihan yang paling banyak di lirik sepanjang tahun 2019. Untuk seri 2020, semua seri Clovis memiliki 2 pilihan ukuran ban, yaitu 27,5 dan 29 inci. Walaupun belum dilengkapi fitur Tepertetuk dan T-abus, Xtrada 6 memiliki spesifikasi yang berkualitas dengan merek-merek yang sudah lama dikenal di dunia MTB. Dilengkapi 2x10 pilihan kecepatan dari Shimano Deore, Crank Alloy Holotech 2, Foxantur XCR, dan Brexit Hidrolik dari Shimano. Di kalangan Goesser, Xtrada diyakini memiliki kualitas frame dan harga jual kembali yang tinggi. Dan dari segi harga, Xtrada 6 dibanderol dengan harga Rp 6,8 jutaan aja nih. Di rentang harga ini, kami merekomendasikan sepeda full suspension yang cukup mumpuni. Apalagi kalau bukan Siskiu D5 dan Epsilon seri T1. Siskiu Series memiliki rentang yang cukup luas. Walaupun D5 merupakan seri terendah dari Siskiu Series, sistem suspensi dan kualitas frame tidak kalah loh dengan seri-seri di atasnya. Siskiu D5 dibekali fog dari Santor XCM dengan ketinggian 120mm. Dan pada bagian framenya melekat rear shock Santor Aydon Air yang sudah dilengkapi fitur lockout. Dengan 2x9 pilihan kecepatan dari Shimano Alivio, kami rasa sudah cukup untuk dapur pacu sepeda trail full suspension ini ya. Dan untuk harganya, Siskiu D5 sendiri dibanderol dengan harga Rp 8,5 jutaan aja. Sudah dilengkapi fitur-fitur seperti bus T-A dan tapered head tube. Menjadikan Epsilon Seri T1 ini adalah sepeda fullsus yang bisa dikategorikan modern. Dilengkapi 1x9 pilihan kecepatan dari Shimano Alivio, Fox Santor XCR Boost T-A, rear shock dari Santor Aydon Air yang sudah lockout, dan ban Maxxis Forecaster menjadikan United Epsilon Seri T1 lawan yang cukup menantang Siskiu Series ya, Sobat SS. Untuk Epsilon Seri T1 sendiri dibanderol dengan harga sekitar Rp 9,3 jutaan. Nah, itu dia tadi rekomendasi sepeda lokal terbaik versi serba sepeda. Semoga membantu Sobat SS dalam memutuskan sepeda apa yang layak dibeli nanti ya. Oh iya, jangan lupa cek sepeda inceran kamu di website kami ya. Dan jangan ragu juga untuk live chat kami untuk menanyakan ketersediaan stoknya. Mau beli sepeda? Ya diserba sepeda. Karena kami menyediakan layanan gratis ongkir dan gratis servis selamanya loh. Jika Sobat SS suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman sekalian ya. Racunin juga teman-teman yang katanya mau ikut sepedaan, tapi masih ntar-ntar jawabannya. Yang belum subscribe juga jangan lupa di klik tombolnya. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!